Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, welcome to Obsesif Wrap Up. Di episode kali ini kita akan bersama-sama mengingat kembali apa saja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari berbagai ahli sekaligus narasumber dari X School Indonesia tentang pentingnya mempelajari keterampilan yang nggak diajarin di sekolah apalagi di era sekarang ini. So, stay tune terus. Tes? Oke, aman nih kayaknya. Coba praktekin lagi nangis. Enggak, enggak, enggak. Kok nggak cocok ya? Uh, ngapain weh? Gila lu ya? Ih, ini loh gue lagi dengerin tinggal nama. Kayaknya seru juga deh kalau misalkan gue ikutan, terus iseng-iseng kirim VO gue. Eh, lu ikutin podcast tinggal nama? Mending ikutin live Instagramnya deh. Di sana bakalan dikasih tau di balik cerita kriminal tinggal nama. Menuju season 2 bareng Cahyowi Dias Moro, redaksi Inti Sari. Caranya gampang. Lu tinggal follow Instagram at Medio by KG Media dan at Inti Sari Online. Terus pantengin deh live Instagramnya. Ingat dan catat tanggalnya ya, di hari Jumat 4 Maret 2022 jam 7 malam. Oh iya, sampai lupa. Katanya tinggal nama lagi cari VO Talent. Cocok tuh. Nah, buat kamu yang dengerin kita ngobrol dan yang mau ikutan juga sekaligus tertarik, kirim sample voice kamu ya melalui email di podcast at kgmedia.id Info lengkapnya, ikutin aja live Instagramnya ya. Don't miss it! Nah, teman obsesif gak kerasa nih. Kita udah melewati 13 episode. Ada 13 narasumber juga dengan berbagai insight menarik yang sudah diperdengarkan sepanjang episode obsesif di season keempat. Mengusung tema Improving Skill to Rebuild Society, kolaborasi antara obsesif dengan X-School Indonesia secara khusus membahas tentang skill serta pengetahuan yang relevan untuk dipelajari, khususnya di era VUKA atau bisa dibilang volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kalau di episode pertama, Nathanael pribadi, founder Logos ID dan X-School Indonesia mengatakan bahwa di era yang penuh ketidakpastian ini, curiosity atau rasa ingin tahu untuk mengeksplore hal-hal baru serta memperdalam apa yang sudah diketahui di luar pendidikan formal itu sangatlah penting nih, teman obsesif. Dan pola pembelajaran diskursus inilah yang justru bagus dan perlu dibangun pada pendidikan modern saat ini seperti yang dilakukan oleh X-School Indonesia. Menggunakan tagline, belajar apa yang sekolah gak ajarin, Nathanael mengungkapkan alasannya terjun membangun X-School Indonesia. Sebenarnya motif kita ya, pakai tagline ini ya, itu kita pengen kasih awareness ke orang-orang kalau misalnya ada super-duper banyak pengetahuan atau ilmu di dunia ini yang sangat interesting, tapi kita gak pernah sama sekali sentuh di sekolah, di kuliah bahkan. Ada berbagai macam, sesimpel critical thinking atau logika. Nah, seperti yang dibilang oleh Nathanael tadi tentang pentingnya logika pikir, ya mungkin sebagian dari kita tanpa sadar gak pernah melatih hal tersebut. Padahal kan kemampuan logika dan kemampuan bernalar inilah yang membantu kita supaya gak mudah nih terjebak dalam penyimpulan argumentasi yang salah. Dan di salah satu episode obsesif season keempat ini, bersama narasumber Yadi S5, itu membahas bahwa sesungguhnya keterampilan logika pikir ini adalah awal kebebasan dan juga kesetaraan dalam masyarakat. Jadi intinya, bukan saya, bukan kamu, tapi pembicaraan kita. Yang paling penting itu kebenaran. Bukan saya benar, bukan kamu benar, bukan saya salah, bukan kamu salah. Itu gak gitu penting. Yang paling penting adalah kita tahu yang benar. Waktu kita tahu yang benar, eh ternyata saya yang salah. Tidak penting, saya tinggal berubah. Eh ternyata saya tahu kamu yang salah. Seharusnya tidak penting, kamu tinggal berubah. Kan gitu aja. Atau kita tahu kita sama-sama bodoh. Tidak penting, diubah aja. Jadi bukan... Nah kira-kira logika itu mendorong ke sana. Wow, ternyata logika pikir itu sesederhana itu ya teman obsesif. Lalu setelah paham soal logika berpikir, bagaimana sih tentang cara berpikir kritis khususnya di era yang masif banget dengan penggunaan media sosial seperti saat ini? Nah, ada tips menarik dari Yogi Pranowo, salah satu narasumber episode dan obsesif yang berjudul Saring Sebelum Sharing Kritis di Era Post Truth, tentang bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi dan berpikir kritis di era media sosial saat ini. Yang pertama, baca baik-baik artikelnya, baca baik-baik informasinya, pahami kata demi kata sehingga tidak salah kapra. Karena yang menjadi malapetaka kalau terkait dengan warganet itu adalah soal interpretasi ya. Interpretasi informasi ya. Interpretasi informasi ini kan menjadi malapetaka juga. Maka dari sumbernya dia mengungkapkan apa, kita menangkapnya lain. Nah, ini juga menjadi malapetaka juga. Maka pahami baik-baik itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang bisa saya sarankan itu adalah bahwa ketika segala sesuatunya itu sudah tersebar di dalam dunia maya, pahami maksud dari definisi pengertian dan maksud dari tujuan si pengujar yang mengatakan apa. Karena kalau tidak, lagi-lagi ya jatuhnya kepada salah interpretasi. Nah, pasti banyak nih ya dari teman obsesifnya termasuk mungkin aku juga ya yang relate banget sama kalimat barusan. Yang gak apa-apa sih ya teman obsesif, kita selalu bisa memperbaiki diri dan belajar menjadi lebih baik kalau kita mau, bukan? Termasuk dalam hal mencintai diri sendiri demi menjaga kesehatan mental kita di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini. Benny Prawira Shaw dalam episode Obsesif, Keeping Sanity in Era of Insanity, bilang kalau proses mencintai diri itu memang gak mudah. Makanya kita perlu mulai dengan sikap pulas asih. Yang perlu kita pahami betul adalah mereka datang dari love and compassion yang mencakupi semua orang. Termasuk diri kita. Semua orang itu, kita adalah bagian dari semua orang itu. Jadi jangan malah mikir tentang self-nya. Empasis keduanya itu self-nya. Empasis pertamanya adalah love and compassion. Love itu apa sih? Ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang baik terjadi pada semua orang itu. Kita mengharapkan bahwa ya diri kita pun layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti orang lain ingin mendapatkan kebahagiaan. Compassion itu apa sih? Pulas asih. Pulas asih itu ketika cinta itu bertemu, berhadapan dengan penderitaan. Dia tahu bagaimana bersikap lembut pada diri ketika kita udah gagal, ketika kita udah mengalami kemalangan. Kita tahu bahwa untuk memahami diri sendiri bahkan menjadi PR atau pekerjaan rumah yang masih perlu kita kerjakan. Apalagi soal memahami orang lain dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Romo Thomas Hidiyacaya dalam episode Obsesif berjudul Mendalami Kehidupan Lewat Filsafat, mengatakan bahwa sesungguhnya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu adalah bentuk dari berfilsafat. Kapan kita berfilsafat? Nah, kita belajar berfilsafat itu melakukan kegiatan berfilsafat ketika kita mulai bertanya mengenai sesuatu. Ini itu apa? Jadi, objek ini itu apa? Dan sebetulnya kita secara amia, sebetulnya kita itu filsuf-filsuf lho. Karena waktu kecil, kita kan nggak tahu apa-apa ya. Lalu ada lihat kucing lewat, lalu kita nggak tahu itu kucing. Lalu tanya, mungkin kita akan mengatakan itu meyong-meyong begitu. Nah, pengasuh kita entah orang tua atau membantu akan mengatakan, oh itu kucing, oh kucing. Nah, kita belajar mengenai kata begitu. Nah, pertanyaan dasarnya adalah ini apa? Nah, what is it? Nah, ini pertanyaan dasar filsafat sebetulnya. Nanti akan kalau sudah lebih dewasa, hidup ini apa? Keadilan itu apa? Nah, etika itu apa? Bagaimana cara saya hidup dengan baik sebagai manusia? Ini etika. Nah, itu pertanyaannya apa itu? Nah, ini mulai dari sini. Jadi, sebetulnya kegiatan filsafat dapat kita lakukan masing-masing ya. Nah, teman-teman, mungkin kita harus berpikir lebih terbuka dan jangan lagi menganggap bahwa filsafat itu adalah ilmu yang susah karena filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu dan tanpa sadar ya memang dalam sehari-hari ya kita itu sebenarnya berfilsafat. Nah, teman obsesif setelah kita belajar banyak tentang bagaimana mengembangkan diri dari sisi personal, kita juga perlu menguasai keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, misalnya dengan leadership skills atau keterampilan dalam memimpin. Christy Zakarias dari episode Obsesif berjudul Membangun Otentisitas dan Fleksibilitas Sebagai Pemimpin juga mengatakan hal yang serupa nih saat membahas soal kepemimpinan. There's a responsibility, kan kamu bertanggung jawab untuk set an example, set a tone, set the bar gitu kan. Jadi, you have to start from inside. Nah, menurutku justru hal-hal inilah yang bisa kamu kembangkan as you go long. Kayak nggak harus kamu nunggu sampai kamu manusia yang kayak sempurna dalam tanda kutip yang nggak harus kayak percaya diri dulu, nggak harus apa, untuk menjadi pemimpin. Nggak harus juga. Ini adalah hal-hal yang kamu bisa kembangkan selagi kamu memimpin juga gitu. Dan setiap kali kamu memimpin, pasti tantangannya dan pembelajarannya banyak hal baru. Jadi, don't wait to start. I think practice is what makes perfect gitu loh. Setiap kali kamu mencoba, akan belajar terus gitu. So, you must remember, ternyata nggak perlu jadi sempurna dulu untuk bisa jadi pemimpin. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan ya, teman obsesif. Semuanya harus kita mulai dari kemauan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, teman obsesif bisa banget nih untuk mulai mengembangkan diri menjadi pemimpin. Apalagi kalau kamu punya mimpi besar untuk jadi pemimpin negara, misalnya presiden atau menteri dan pemerintahan dan lain sebagainya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal negara, siapa nih teman obsesif yang tertarik banget untuk masuk jurusan hubungan internasional atau ternyata sudah jadi lulusan hubungan internasional, tapi ternyata takut atau khawatir tentang jenjang karirnya di HI itu. Apakah harus selalu menjadi diplomat? Edwin Cangga Dibrata dalam salah satu episode obsesif pernah bilang kalau sebenarnya lulusan hubungan internasional itu ya nggak harus selalu jadi diplomat kok. Diplomat hanyalah salah satu bagian kecil dari jurusan karir yang bisa diambil oleh seorang lulusan hubungan internasional ya. Jadi apa aja pilihan jurusan, apa jalur karir lainnya? Aku dari pengalaman aku aja ya. Aku lihat teman aku yang lulusan HI itu kerja di sektor perbankan bisa, kerja di sektor ekonomi lain bisa, jadi istilahnya jadi akademia bisa gitu kan, jadi fokusnya ke riset dan segala macemnya. Atau bahkan ada yang kayak kalau kerja di organisasi internasional atau di organisasi non-pemerintah, itu kayaknya udah normal ya, istilahnya nggak harus. Jadi jalur itu antara pemerintah atau non-pemerintah kan. Dan dahulu dari non-pemerintah itu sendiri, bisa istilahnya ke institusi internasional, NGO, atau misalnya ke korporat gitu kan. itu banyak banget ya jurusannya. Istilahnya bisa dibilang juga, jurusan HI itu bukannya, istilahnya jalurnya malah nggak cuma satu. Kadang kita bisa, kadang aku sendiri merasa kayak, ada banyak banget jalur yang bisa aku ambil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempersiapkan, mempersiapkan diri kita sendiri ke jalur-jalur tersebut adalah, istilahnya banyak kembali lagi ke refleksi, ke diri kita masing-masing, kita sukanya belajar apa, istilahnya kita tertarik belajar apa, untuk mempelajari HI itu kan tadi seperti yang aku udah bilang, cakupannya luas banget. Nah, kita harus istilahnya bisa menemukan niche kita sendiri ya. Teman obsesif, tentu banyak banget ya, pembelajaran yang bisa kita jadikan motivasi untuk belajar keterampilan baru di luar sekolah formal. Sejatinya yang menjadikan kamu manusia yang beradab dan berkualitas, ditentukan juga oleh keterampilan esensial, bukan ilmu akademis semata. So, demikianlah Obsesif Wrap Up kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu cerna, dan jangan lupa dengarkan semua episode menarik podcast Obsesif season keempat lainnya ya. Sampai jumpa di episode Obsesif berikutnya.